Bukit pemakan manusia jilid tempat puluh satu. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, kau tidak usah merisaukan hal ini, kata Mautin Bong Samiei tertawa seram. Tanpa kau sekalipun aku masih dapat bangkit kembali di dalam dunia persilatan. Baik, baik, kata Cheng Bun Keng selanjutnya sambil menghala nafas sedih. Sekarang apapun yang ku ucapkan sudah terlalu lambat, orang dulu mengajarkan kepada kita agar jangan berkomplot dengan harimau bila tidak ingin dirinya dilahap akhirnya, tapi aku telah menganggap serigala sebagai sahabat, memang kesalahanku sendiri. Dia tak berkemampuan untuk banyak bicara lagi, sesudah terengah-engah sejenak sadarlah dia kalau wajalnya sudah dekat. Semua perasaan dendam, benci, penasaran, gusar dan sedih segera bercampur aduk dan menciptakan sisa kekuatan yang terakhir, teriaknya dengan keras. Mautin Hang, saat pembalasanmu sudah hampir tiba, Mautin Hang tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Wahai bun keng, seorang kuncu tak akan mengeluarkan suara yang jahat, sekalipun cepat atau lambat pembalasan akan ku terima juga, toh sekarang masih belum tiba saatnya, padahal kau amat menuruti perkataanku selama ini, nyatanya sekarang kau sudah menyumpahi aku, benar-benar suatu kejadian yang membuat hati pedih. Berbicara sampai di situ, kembali dia menyeringai sehingga nampak amat mengerikan. Di tengah gelak tertawa yang nyaring, manusia si ma'o itu kembali berkata, oh, rupanya budak suku gyo tua itu, hektometer. Mencorong sinar benci penuh perasaan dendam dari balik metu Chang Bun Keng, serunya lagi, Bun Keng, apakah kau sudah tiada pesan lain? Chang Bun Keng ingin menangis namun tiada air metu yang meleleh keluar, serunya kemudian dengan gemas dan benci, menyesal aku tidak menuruti perkataan dari Loha Biao. Tergerak hati ma'o tin hang sesudah mendengar perkataan tersebut, dengan cepat dia bertanya, siapakah Loha Biao itu? Apa yang dia katakan? Sambil menarik napas panjang-panjang Chang Bun Keng berseru, dari sorot matamu yang liar, Loha Biao tahu kalau hatimu keji. Tidak berperasaan, dia telah memperingatkan kepadaku agar was. Was selalu bila bekerja untukmu, sayang sekali aku tidak menuruti perkataannya katanya. Mau tin hang, ku doakan semoga. Apa yang ingin kau doakan sudah ku pahami, tukas mau tin hang sambil tertawa seram. Bukankah kau berharap agar Santiong Lo sekalian jangan terjebak dan berhasil membongkar rencana ini? Bukankah kau berharap mereka menantiku di depan sana? Benar, tukas Chang Bun Keng cepat, kau tak akan memperoleh mati secara tenang. Sayang apa yang kau harapkan semuanya tak dapat terkabulkan, mau tin hang mengangkat sepasang bahunya. Kemudian setelah berhenti sejenak dan mendongakan kepalanya memandang keadaan cuaca, dia berkata lebih jauh. Wahai Chang Bun Keng, waktu sudah makin siang dan aku harus segera berangkat, jika kau tidak ingin menyampaikan kata-kata yang bermanfaat dan menguntungkan diriku lagi, maaf kalau aku terpaksa harus mengirimmu untuk berangkat lebih dulu. Chang Bun Keng menundukan kepalanya rendah-rendah, beberapa tetes air matanya jatuh berlinang membasai pipinya. Mao Tin Hang memang seorang manusia yang tidak berperasaan, jari tangan kanannya segera disodok ke depan tanpa perasaan kasihan. Sodokan tersebut persis menghajar jalan darah Ki Bun Hiat di tubuh Chang Bun Keng. Kontan saja sekujur badan Chang Bun Keng gemetar keras, diiringi jeritan ngeri menyayatkan hati, ia muntah darah segar lalu mati seketika itu juga. Mao Tin Hang memang seorang manusia ik berhati keji, setelah menghabisi nyawa orang kepercayaannya, dia sama sekali tidak nampak sedih, seakan-akan baru saja membunuh seekor semut saja. Sambil membersihkan pakaiannya dari debu, dia mendongakan kepalanya memandang angkasa, berpikir sejenak, lalu ujarnya sambil tertawa. Beres sekarang, aku pun tak usah menghawatirkan ada orang yang bakal membocorkan rahasiaku lagi. Tapi kemudian dengan kening berkerut dia menggelengkan kepalanya lagi sambil berkata, Tidak betul, masih ada perempuan rendah itu, tempoh hari andai kata bukan dia yang berhasrat mencelakaiku sehingga merampas tenaga goan yang ku, hingga kini tenaga dalam ku tak bisa memperoleh kemajuan lagi, mana mungkin akan muncul persoalan yang memusingkan kepala seperti ini. HMMM. Dendem sakit hati ini harus dibalas, perempuan rendah. Tanda seru. Tentunya kau tak pernah menyangka bukan kalau sekarang aku telah mengetahui tempat penyimpanan kita pusak kamu, aku juga sudah menguasai kera masuk dan keluar dari ilmu barisanmu itu, HMMM. Tak salah lagi kalau semua perkataan itu ditujukan kepada pemilik Kebun Raya Pek Hoawan. Dasar Mautin Hang memang icik dan berhati kejam, tampaknya dia ingin memusuhi semua manusia yang berada di dunia ini. Setelah menyelesaikan perkataan tadi, kembali ia tertawa tergelak penuh kebanggaan, menyusul kemudian tubuhnya melejit ke udara, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di kejauhan sana. Orang kuno sering bilang, belalang menubruk comboret, si burung nuri mengincar dari belakang. Ada pula yang mengatakan, bila tak ingin diketahui orang, makanya janganlah sekali-kali melakukan. Belum jauh Mautin Hang pergi, tiba-tiba saja dari depan situ muncul kembali tiga sosok bayangan hitam. Gerakan tubuh bayangan-bayangan hitam itu cepat bukan kepalang, tak selang berapa saat saja mereka sudah sampai di samping jenazah Cengbun Keng. Ternyata mereka adalah seorang suku Biau tua yang diikuti dua orang lelaki kekar berdarah campuran bangsa Han dari suku Biau. Kedua orang lelaki kekar itu tak lain adalah anak buah Cengbun Keng, yakni lelaki yang dihina Mautin Hang sebagai anak jadah tadi. Mimpi pun Mautin Hang tak pernah menyangka kalau mereka bakal muncul di situ. Tak dapat disangsikan lagi, suku Biau tua itu tak lain adalah Khoa Biau yang disebut-sebut Cengbun Keng tadi. Terdengar suku Biau tua itu segera berkata, Mari, sesuai adat suku Biau, kita bikin usungan kayu dan menggotongnya ke gua Pek Koatong. Tak selang berapa saat kemudian dua lelaki kekar itu telah selesai membuat sebuah usungan kayu yang kuat dan membujurkan jenazah Cengbun Keng di atas usungan tadi, kemudian setelah diikat kencang-kencang, mereka tuangi jenazah tersebut dengan minyak hitam, minyak tanah. Tak selang berapa saat kemudian api telah berkobar membakar jenazah tersebut, sedang ketiga orang suku Biau tersebut segera berlutut sambil berkomat kamit ke angkasa. Jenazah telah hangus menjadi debu, mereka bertiga pun turut bangkit berdiri. Tarsi, bagaimana pendapatmu sekarang? Tanya lo Hoa Biau atau si suku Biau tua kemudian. Tarsi dan Saila adalah nama dari dua orang lelaki berdarah campuran antara bangsa Han dan suku Biau itu. Aku hendak memasuki gua Tio Hoa Toa untuk menemukan tamu-tamu bangsa Han itu seru Tarsi. Akanku susul orang Simao itu langsung ke gua Pek Koatong sambung Saila. Lebih baik aku saja kata lo Hoa Biau kemudian dengan wajah serius, kalian toh tahu, majikan, yang dimaksudkan adalah Cheng Bun Keng, telah melepaskan banyak budi kepadaku, sedangkan kepandayan silat yang dimiliki orang Simao itu pun sangat lihai, sedemikian lihainya sehingga mustahil bagi kita untuk menandinginya. Tidak, kami pun sudah banyak menerima budi kebaikan dari majikan bantah Saila cepat. Kembali lo Hoa Biau menggelengkan kepalanya berulang kali. Dengarkan dulu perkataanku, bujuknya, aku sudah tua, biar. Harus mati pun tak menjadi masalah, sedangkan kalian masih muda. Pada musim semi mendatang masih ada kesempatan untuk melompat rembuian. Siapa tahu waktu itu akan ketemu jodoh. Jangan lewatkan kesempatan baik semacam itu. Tidak tampik tarsi tegas-tegas, bila ingin mengerjakan, kita bertiga harus kerjakan bersama, kalau tidak, siapapun tidak punya liang sim. Aku ingin tanya, sekalipun kalian bisa melewati Gua Tio Hoa Tong dengan selamat, bagaimana pula cara kalian untuk menyeberangi lembah hular beracun? Apalagi keganasan suku berleher panjang amat mengerikan. Bukankah keadaan ini berlaku juga untukmu? Tohkah sudah tua, larimu tak bisa cepat kembali. Saya lah membantah. Begini saja akhirnya lho Hoa Biao berkata, biar toh Asia, malaikat agung, menjadi saksi, siapa berhasil melampaui Gua Pek Hoa Tong dengan keadaan selamat, dialah yang berhak pergi, nah sekarang kalian berdua harus mengutarakan dahulu rencana kalian. Tanda seru. Tarsi termenung sambil berpikir sebentar, lalu katanya, aku tak mempunyai rencana yang bagus, pokoknya asal berhati-hati sepanjang jalan, itu sudah lebih dari cukup. Begitu juga dengan diriku, sambung saya lah, asal tidak sampai mati, semua masalah dapat diselesaikan secara baik-baik. Lho Hoa Biao segera mendengus dingin. Tahukah kalian berdua, rencana busuk apakah yang sesungguhnya diatur orang Shimao itu tegurnya. Bukankah kau terangkan kepada kami Lho Hoa Biao segera tertawa. Seandainya aku tidak memberitahukan hal ini kepada kalian, ia balik bertanya. Tarsi melirik sekejap ke arah Seila, kemudian katanya, kau toh bukan Mai Aikat Agung, bagaimana mungkin bisa tahu. Nah, itulah dia. Kalau begitu dengarkan baik-baik rencanaku ini, aku hendak menggunakan darah memberi makanan macan tutul bambu di Gua Tio Hoa Tong, kemudian memberi makan ular dalam selat ular beracun. Paras muka Seila dan Tarsi segera berubah hebat, teriakannya hampir bersama. Aha! Masakah kau hendak melanggar pantangan terbesar dari suku kami? Kalau tidak berbuat demikian, bagaimana mungkin aku bisa melampaui orang Shimao itu secara aman lagi cepat sehingga dapat menjumpai rombongan tamu bangsa Han itu dan sampai di Gua Pek Hoa Tong? Atau mungkin kalian masih mempunyai Caroline yang jauh lebih baik? Tapi, tapi setelah kejadian tubuhmu akan dicincang menjadi empat bagian untuk disajikan kepada tiokpa, macan tutul bambu, to'e co'a, ular beracun, serta to'a ohsin, dewa bertelinga besar, dari suku berleher panjang, bisik Seila agak memucat. Tentu saja, aku telah bersumpah darah, sudah barang tentu aku harus menepatinya. Tarsi berpikir sejenak, lalu serunya. Baik, kalau kau dapat berbakti kami pun dapat, mari kita pergi bernama sama. Betul seru Seila pula sambil menepuk kepala sendiri, yang tak berani pergi berarti manusia jahat dia pasti akan ditarik oleh iblis hijau dari lembah selaksa racun untuk dijadikan budaknya sepanjang masa, tiada bunga suci leng Hoa, yang tak akan menjelma lagi di alam semesta. Setelah Seila mengangkat sumpah paling berat bagi suku Biau, Loha Biau sendiri pun tak dapat berbuat apa-apa lagi. Tarsi tak mau ketinggalan dia berseru pula keras-keras. Dewa Agung, dengarkanlah seruanku, aku pun akan berbuat sama. Menyaksikan keteguhan hati serta kebulatan tekat kedua orang itu, dengan sangat terharu Loha Biau berseru. Dalam suku kita berlaku peraturan barang siapa melakukan persembah sendarah maka dia izinkan membawa serta dua orang pembantu itu, sekarang kalian melek menjadi pembantuku untuk melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan, aha, tidak, lebih baik lagi kita melakukan perjalanan secara terpisah. Tarsi dan Seila saling berpandangan sekejap kemudian berkata, Boi eh, cuma kau sudah mendengar sumpah kami, seusai membalas dendam kau tak dapat menghalangi kami untuk melakukan persembahan darah kalau tidak maka kau adalah antekstan. Loha Biau segera manggut-manggut tentu saja, aku pun tak akan berani menghalangi niat kalian itu ujarnya. Maka mereka meneruskan perjalanannya dengan langkah cepat langsung menuju ke arah Gua Tioho Ato. Awan hitam menyelimuti angkasa dengan tebal, membuat perasaan orang seakan-akan tertekan. Cahaya matahari hampir punah, udara pun turut berubah menjadi sangat dingin. Segenap anggota suku dari selatular beracun, sejak dari kepala sukunya yang tinggi besar dan kekar, hampir semuanya berkumpul di depan selatular, di tengah tanah lapang berpasir yang sangat luas. Walaupun langit sudah terang tanah, namun berhubung awan hitam menyelimuti angkasa, maka suasana tetap terasa remang-remang. Tak heran kalau beribu batang obor dipasang turut menyemarakan suasana di sana, di bawah perintah patoko kepala suku Biau tersebut, obor diangkat tinggi-tinggi sehingga suasana di sekitar tanah lapang selatular berubah menjadi terang-benerang. San Tiong Lo dengan pakaian ringkas senjata terhunus berdiri di depan selatular tersebut. Di belakangnya mengikuti anggota rombongan lainnya, masing-masing telah meloloskan pula senjata tajam andalannya. Selama beberapa hari terakhir ini, dewa ular dari selatular yakni seekor ular besar telah meramjukan kegarangannya dengan melukai banyak orang. Kebetulan sekali, San Tiong Lo sekalian tiba pada saat tersebut, dan lebih kebetulan lagi, Mao Tin Hang menyusul sampai pula di tempat tersebut. Sebenarnya patoko menyambung kedatangan San Tiong Lo sekalian dengan ramah dan sungkan, berhubung San Tiong Lo sekalian telah menghadiahkan 10 potong garam dan alat-alat pembuat api. Tak kala pesta gembira diadakan, seorang anak buah patoko datang melapor bahwa dari pihak Pek Hoa Tong Chu telah mengirim seorang utusan rahasia berkunjung ke situ, utusan rahasia tersebut membawa lencana pengenal Tong Sam Hu dari gua Pek Hoa Tong. Yang muncul sesungguhnya tak lain adalah Mao Tin Hang, sesungguhnya dia hendak melakukan pebuatan busuknya di gua Tio Hoa Tong dengan mencelakai San Tiong Lo sekalian, sayang sekali kedatangannya terlambat selangkah, sehingga San Tiong Lo sekalian berhasil melalui tempat tersebut dalam keadaan selamat. Tapi sekarang, ketika rombongan San Tiong Lo baru tiba di selat tular beracun, dia berhasil menyusul mereka kemari. Tentu saja dia memiliki lencana Tong Siobun dari gua Pek Hoa Tong, karena benda tersebut pemberian dari si iblis wanita, sebenarnya benda itu dimaksudkan untuk dipakai sewaktu melalui tempat-tempat tinggal suku Giao tersebut. Tapi hari ini, dia mengaku sebagai utusan rahasia untuk melaksanakan tugas rahasia. Pak Toko menyambut kedatangan Mao Tin Hang di dalam kamar pribadinya, dia menanyakan maksud kedatangannya. Pertama-tama Mao Tin Hang meminta kepada Pak Toko untuk mengundurkan anak buahnya lebih dulu, kemudian baru berkata, Kepala suku, apakah selamanya beberapa hari ini Dewa Agung dari suku kalian melakukan suatu gejala aneh? Ya benar, ada apa? Tanya Pak Toko dengan kening berkerut. Berapa hari berselang, oleh karena Dewa Bunga dari Tong Chi kami. Memberikan peringatan maka beliau telah menyuruh Dukun untuk membuatkan ramalannya, kemudian baru diketahui ada sejumlah bangsa Han yang jahat-jahat sekali hendak berkunjung ke wilayah Biao. Apakah tamu-tamu bangsa Han yang sedang berada di tempat kami sekarang? Tanya Pak Toko belak-belakan. Ah 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 ah, belum tentu jawab Mao Tin Hang secara licik, cuma di dalam ramalan menunjukkan gejala tersebut. Oh 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 oh, gejala apakah itu? Gejalanya aneh sekali, dikatakan, bila benda yang dipakai untuk asin bisa berubah menjadi getir, maka orang itulah manusia yang akan mendatangkan bencana api seluruh suku Biao Konon. Orang-orang itu mempunyai ilmu sesat dan tak bisa dilawan dengan Dewa Agung. Pak Toko segera berkerut kening. Yang asin dapat merubah menjadi getir? Apa perkataan tersebut serunya cepat? Mao Tin Hang berlagak termenung sambil berpikir beberapa saat lamanya, kemudian jawabnya, ah ah ah, benar. Kepala suku, apakah rombongan tamu bangsa Han tersebut telah mempersembahkan sesuatu benda untukmu? Ya ah ah benar dengan cepat Pak Toko menjawab. Tamu-tamu bangsa Han itu berbaik hati ia telah menyerahkan 10 garam yang terbaik. Begitu mendengar kata garam, Mao Tin Hang sengaja menunjukkan perubahan paras mukanya, dengan cepat dia berbisik. Nah itu dia, apakah garam tersebut asin? Ya ah ah, telah ku cicipi, garam itu memang asin tak berakal salah lagi, kembali Pak Toko menggelengkan kepalanya. Apakah kepala suku telah mengundang datang dukun serta menyuruhnya meneliti garam itu kembali? Mao Tin Hang berkata sambil turut menggelengkan kepalanya. Pak Toko menganggap usul ini tak ada ruginya maka dia segera melaksanakan apa yang diminta. Siapa tahu Mao Tin Hang telah menyuap dukun tersebut sebelumnya, sedangkan di dalam garam tersebut pun Cheng Ban Keng telah merubahnya dengan permainan busuk, sehingga garam-garam mana sesungguhnya hanya barang palsu. Setelah dukun datang, garam diambil diundang pula kedatangan 5 orang sesepuh suku Pek Kauti yang tak bertindak sebagai saksi. Mao Tin Hang memang terlalu pintar, dia tak ingin turun tangan sendiri. Oleh karena sudah disuap, dukun itu sudah mengetahui apa yang harus diperbuat olehnya dengan cepat diperintahkan orang untuk mengambil mangkuk, air mendidih dan pisau, kemudian dengan menggunakan pisau dia mengelupas lapisan depan dari garam itu, kupasan tadi segera dileburkan ke dalam air mendidih. Menyusul kemudian, dia mengelupas pula lapisan dalam dari garam tadi dan dimasukkan ke dalam mangkuk lain yang berisi air mendidih. Air di dalam dua mangkuk yang telah diberi campuran tadi, segera dipersembahkan kepada Pak Toko untuk dicicipi. Dengan cepat Pak Toko meneguk air garam tersebut setegukan, kemudian serunyanya dengan gembira. Garam, garam yang betul garam, coba kalian cicipi. Maka kelima orang sesepuh tersebut turut mencicipi seorang setegukan unu membuktikan memang garam. Kemudian Dukun itu mempersembahkan mangkuk yang lain kepada Pak Toko, dengan cepat Pak Toko meneguk setegukan, namun dengan cepat ia merasa tertipu dan buru-buru muntahkan keluarkan-keluar air tersebut, paras mukanya berubah hebat. Kelima orang sesepuh kampung ikut mencicipi air mana, ternyata hasilnya sama saja. Ternyata air yang mereka cicipi dari mangkuk kedua ini tidak terasa asin, sebaliknya malah terasa getir sekali. Pak Toko menjadi naik darah, dia menurunkan perintah untuk membekuk tamu-tamu bangsa Hang itu lalu dibakar mati. Namun Mao Tin Hang mempunyai perhitungan sendiri, dia tahu, dengan kepandaian silat yang dimiliki San Tiong Lo sekalian, tak nanti orang-orang Toko Abiyo bisa membelenggu mereka secara mudah. Bahkan dia pun tahu, bila tindakannya kurang berhati-hati sehingga San Tiong Lo berhasil mengetahui jejaknya, hal ini bisa membuatnya semakin berabe. Oleh sebab itu usulnya kemudian, kepala suku kau tak boleh berbuat demikian karena ini sangat berbahaya. Bahaya apanya? Mereka mempunyai ilmu sihir yang sangat hebat, bila dalam malunya menjadi marah, bisa jadi dia akan membunuh kita semua. Tanda seru. Lantas bagaimana baiknya? Sambil tertawa Mao Tin Hang menempelkan bibirnya di sisi telinga kepala suku itu dan membisikkan sesuatu. Sekulum senyuman segera menghiasi raut wajah Pak Toko, buru-buru pujinya berulang kali. Bagus-bagus sekali, sebuah care yang amat bagus, suatu ide yang sangat tepat. Maka Mao Tin Bong memohon diri lebih dulu, alasannya dia masih harus melaksanakan tugas lain. Padahal ia tidak pergi jauh, melainkan bersembunyi di balik tempat kegelapan untuk mengikuti perubahan selanjutnya. Ternyata rencana yang disusun berlangsung seperti apa yang dia harapkan. Di bawah pengawasan yang ketat dari Pak Toko, juga untuk menghindari pertempuran berdarah yang akan berlangsung, karena bila pertarungan benar-benar terjadi, suku Biao berjumlah begitu banyak, serangan tulup mereka pun berbahaya. Maka San Tiong Lo sekalian menerima syarat yang diajukan Pak Toko untuk melalui selatular tersebut. Hanya saja, San Tiong Lo sekalian para jago tidak habis mengerti apa sebabnya Pak Toko bisa merubah sikap secara tiba-tiba terhadap diri mereka. H. O. Uji pandai sekali menangkap ular, dia pun menguasai sifat ular-ular beracun, dalam keadaan yang terdesak untuk menerima syarat dari Pak Toko, dia bersikeras meminta untuk berangkat melewati selatular sesudah fajar menyingsing besok. Pak Toko menerima usul itu, sedangkan Mao Tin Hang yang mengikuti kejadian mana secara diam-diam, tidak menunggu lebih jauh, dia segera berangkat selangkah lewe dahulu menuju ke suku leher panjang untuk mempersiapkan rencana lain yang jauh lebih keji. Kalau menurut keadaan pada umumnya, dia tidak seharusnya berangkat sebelum menyaksikan penyelesaian dari persoalan tersebut, akan tetapi dia kelewat licik, dia tahu terlepas apakah San Tiong Lo sekalian dipat menembusi selatular atau tidak yang pasti. Mereka telah mengikat tali permusuhan dengan suku Biao yang berdiam di selatular beracun. Sebab apabila San Tiong Lo dapat melewati selat tersebut berarti mereka harus membunuh ular besar yang dianggap keramat oleh suku Biao dari selatular beracun, padahal ular itu merupakan dewa agung bagi orang-orang tersebut. Bagaimana mungkin dendam kesumat tersebut dapat berakhir dengan begitu saja? Sebaliknya bila tak mampu untuk menembusinya berarti mereka akan terluka atau tewas, Pak Toko sendiri pun tak akan menyudahi persoalan sampai di situ saja. Bila pertarungan berdarah terjadi, saat itu San Tiong Lo sekalian pasti akan mengalami kesulitan yang semakin besar. Itulah sebabnya Mao Tin Hang tak ingin berada dalam situasi berbahaya semacam itu, dia memutuskan untuk berangkat selangkah lebih duluan. Bila orang berhati baik, biasanya selalu dilindungi Tian. Keesokan harinya, di saat San Tiong Lo sekalian bersiap sedia memasuki selatular di bawah pengawasan yang ketat dari segenap anggota suku Biao, tiba-tiba saja datang bintang penolong yang sama sekali di luar dugaan. Pak Toko yang menyaksikan saatnya telah tiba, sedang mendesak San Tiong Lo sekalian untuk melakukan perjalanan memasuki selat tersebut. Sambil menggigit bibir, San Tiong Lo segera mempersiapkan pedangnya untuk meneruskan perjalanan. Mendadak. Toong. Toong. Toong bunyi tambur bergema datang secara bertalu-talu. Mendengar suara tambur tersebut, berubah hebat paras muka Patoka, cepat-cepat teriaknya kepada San Tiong Lo sekalian. Tamu bangsa Han, harap tunggu dulu. San Tiong Lo segera berhenti sambil berpaling kepada Patoko katanya. Kepala suku ada perintah apa dengan suara lantang Patoko berteriak. Suara tambur terlarang dari suku kami telah dibunyikan, berarti telah terjadi suatu peristiwa besar. Harap tamu bangsa Han menunggu sebentar, setelah memperoleh laporan dari anak buah kami, belum terlambat untuk melanjutkan perjalanan. Tentu saja San Tiong Lo menyanggupi permintaan tersebut, bahkan terus memperhatikan keadaan sekeliling sana. Pada saat itulah, para busu dari suku ular beracun, dengan terbagi menjadi dua barisan bersikap seperti melindungi dan menyambut tamu agung saja, mereka datang mendekati mengiringi seorang lelaki tua dan dua orang lelaki bertubuh kekar. Siapakah ketiga orang itu? Mereka tak lain adalah Nih Loha Biau serta Tarsi dan Saila. Kini, dandanan dari Loha Biau berubah sama sekali. Dia bertelanjang tubuh hanya sebuah koteka menutupi bagian alat kelaminnya, sepasang tangan dirangkap di depan dada seperti seorang pendeta, sementara dalam genggaman tersebut terdapat sebilah pisau belati. Di atas tubuh Loha Biau pun penuh coreng-moreng gambar-gambar aneh yang berwarna-warni. Di antara gambar-gambar tersebut nampak seekor ular aneh yang sedang menjulurkan lidahnya, seekor macan tutul yang garang, wajah siluman aneh bertelinga besar serta seorang gadis cantik yang menarik. Tarsi serta Saila bertelanjang dada pula, hanya mereka mengenakan celana dalam. Kedua orang itu mengikuti di belakang Loha Biau langkah mereka tegap dan gagah. Paras ketiga orang itu amat serius, sorot matanya tidak memandang ke arah mana-mana, selangkah demi selangkah mereka maju terus ke depan. Begitu banyak anggota suku Biau ular beracun yang kumpul di sana, namun suasana begitu hening, sepi, tak kedengaran suara. Setiap kali Loha Biau berjalan melewati hadapan mereka, serentak orang-orang itu menundukkan kepalanya dan menyambut dengan wajah amat serius. Sementara itu, Patoko telah maju menyambut dengan langkah lebar, sembari mengangkat tinggi-tinggi tongkat tularnya ke atas, serunya dengan bahasa Biau. Pengikut Dewa Agung, silahkan diutarakan, kalian minta Patoko untuk terbuat apa saja. Sementara kejadian tersebut, berlangsung Santiong Loh sekalian hanya berdiri dengan matah, terbelalak dan mulut melongot, mereka tidak mengetahui apa gerangan yang telah terjadi. Mokyau Jiu pernah berdiam di wilayah Biau, dia cukup mengetahui akan peristiwa semacam ini, segera katanya memberi penjelasan. Patoko sedang bertanya kepada ketiga orang itu, mereka ada perintah apa? Bukankah ketiga orang itu adalah pelayan suku Biau yang bekerja di rumah penginapan Oang Sahan dalam kota Kim Sah Chai? Tanda tanya-tanya Santiong Loh keheranan. Mokyau Jiu segera manggut-manggut. Benar, tapi sekarang mereka tampil sebagai dewa pengorbanan darah dari suku Biau, atau sama artinya sebagai utusan khusus dari dewa agung, oleh sebab itu Patoko menyebut mereka sebagai pengikut dewa agung. Apa sih ik dimaksud dengan dewa pengorbanan darah? Tanya Nona Kim tiba-tiba, Mokyau Jiu segera menjelaskan, barang siapa mengangkat sumpah semacam ini berarti dia bakal mati, apabila tiada penderitaan atau permusuhan yang amat besar, biasanya mereka tidak akan berbuat demikian. Penderitaan apakah yang mereka derita tanya Santiong Loh? Mokyau Jiu segera menggeleng, sekarang masih belum tahu. Agaknya Patoko hendak bertanya, sebentar pun kita akan menjadi. Jelas. Betul juga, Loh Hoa Biau segera menjawab, aku mempunyai dendam sakit hati, atas nama semua dewa agung dari suku Biau kami telah bersumpah, tujuan kami adalah Gua Pek Hoa Tong, entah berhasil atau tidak, sampai waktunya kami bersumpah akan mencincang tubuh kami sendiri untuk dipersembahkan kepada dewa. Patoko segera mengangkat tongkat tularnya tinggi-tinggi sembari berteriak keras. Dewa agung akan melindungi utusan dewa, usaha kali ini pasti akan berhasil dengan sukses. Mokyau Jiu sebagai juru penterjemah segera menyampaikan apa yang didengar kepada para jago. Seusai menuturkan tanya-jawab antara Loh Hoa Biau dengan Patoko, Mokyau Jiu berkata lagi, Sansau Hiap Aku lihat kejadian ini agak aneh, kita tak perlu menyeberangi selatular lagi, ternyata Loh Hoa Biau memilih kita untuk mengiringi perjalanannya sampai di Gua Pek Hoa Tong. Benar juga, di tengah sorak-sorai segenap anggota suku Biau, Loh Boa Biau berjalan menghampiri Santionglo kemudian sambil menarik tangan pemuda itu bisiknya dengan bahasa Hon, Jangan melawan, aku datang untuk menolong kalian, ikuti saja diriku untuk berlalu dari sini. Sudah barang tentu Santionglo tidak akan menampik mereka berdua segera berjalan mendekati selatular. Dengan amat hikmat Loh Hoa Biau bersujud di depan selat tersebut, kemudian menggunakan pisau belati yang dibawanya merobek lengan kirinya sehingga darah meleleh di depan selat kemudian dia menarik tangan Sun Tionglo dan di bawah cahaya obor berangkatlah menuju ke arah jalanan ke suku leher panjang. Tarsi dan Seila mengikuti di belakang Loh Hoa Biau, sedangkan H.O. Uji sekalian mengikuti di belakang Tarsi, lambat laun mereka telah jauh meninggalkan wilayah selatular beracun. H.O. Uji sekalian beracun. H.O. Biau tertawa. Santionglo segera mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya lagi. Siapa sih musuh besarmu? Mengapa tak segan-segan mengangkat sumpah seberat ini, bahkan datang menyelamatkan kami? Agak tertegun Loh Hoa Biau sesudah agar perkataan tersebut, dia balik bertanya. Hanke, cuwon bangsa Han, kau pun mengetahui akan hal ini. Santionglo lalu tertawa. Baru saja aku dengar dari sahabatku, sesungguhnya apa sih yang telah terjadi? Loh Hoa Biau seperti merasa tak tentram, dia berpaling dan memandang sekejap lagi ke sekeliling tempat itu kemudian baru berkata. Sekarang jangan banyak bertanya dulu, mari kita lanjutkan perjalanan meunjuk ke depan, apakah Honkek sudah melihat batu besar di depan sana? Nah kita berjalan dulu hingga ke belakang batu besar itu, di sana baru akan kuterangkan semua persoalannya. Santionglo tidak bertanya lagi, dengan langkah lebar dia berjalan dengan menuju ke depan. Sesampainya di belakang batu besar tersebut, Loh Hoa Biau baru berkata kepada Tarsi, Tarsi, bagaimana kalau kau yang menjaga? Tak usah khawatir, serahkan saja padaku. Loh Hoa Biau manggut-manggut kepada Santionglo ujarnya kemudian. Honkek, kemana pergi ke lima kulit kasar dari rumah penginapan kami itu? Setibanya di Tio Hoa Tong mereka telah balik sendiri. Loh Hoa Biau manggut-manggut, katanya, Honkek, tahukah kau baru saja kalian lolos dari ancaman kematian yang mengerikan? Oh oh oh, apakah sobat tua maksudkan perjalanan kami menembusi selatular? Loh Hoa Biau membelalakan matanya lebar-lebar, kemudian menjawab. Tentu saja, dewa ular yang berdiam dalam selatular tersebut telah berusia beberapa ratus tahun, kekuatannya luar biasa, belum pernah ada manusia atau binatang yang berhasil meloloskan diri dan selat tersebut dalam keadaan selamat. Santionglo nggan untuk banyak berdebat dengan Loh Hoa Biau, segera serunya. Sobat lama, kalau begitu aku harus mengucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu. Sesudah menghela nafas panjang, Loh Hoa Biau menyambung, aku tahu kalau Honkek belum mengerti mari biar ku jelaskan. Kepadamu, sekarang coba kalian buka buntalan kalian dan ambillah. Untayan mutiara kaca serta kain berkembang-kembang itu. Sebelum Santionglo menjawab, Kang Tat dan Tio Yoksim telah membuka buntalan tersebut. Kembali Loh Hoa Biau itu berkata, Mana buntalan yang berisi lentera? Di sini Bancuan membawa buntalan lentera sambil berjalan mendekat. Sekarang, ambillah untayan mutiara kristal dan kain tersebut. Kang Tat dan Tio Yoksim mengeluarkan buntalan berisi kain serta kantong kulit berisi untayan mutiara kristal. Begitu dibuka para jago sama-sama menjerit kaget dan berdiri tertegun di tempat, untuk beberapa saat lamanya mereka tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Bungkusan kain yang pernah mereka periksa berisikan kain warna wami, sekarang telah berubah menjadi potongan-potongan kain putih yang diatasnya dilukisi dengan manusia aneh berleher panjang berwarna hitam yang sangat tak sedap dipandang. Dengan cepat Santiong lo menyadari apa gerangan yang telah terjadi, ujarnya kemudian. Sobat lama, apakah Ceng Bunkeng yang sengaja bermain gila dengan kami? Dengan wajah pilu dan sedih loho abiyau menggelengkan kepalanya berulang-ulang. Bukan, majikanku telah mati terbunuh. Tanda seru. A-a-a-a-i Santiong lo menjerit kaget sesudah mendengar ucapan tersebut. Apa yang terjadi? Mengapa bisa begini? Kapan peristiwa tersebut berlangsung? Lho abiyau menghela napas sedih. A-a-a-ai, aku enggan membicarakan peristiwa yang amat tragis itu, lebih baik membicarakan persoalan yang menyangkut honkek saja. Sesudah berhenti sejenak, tiba-tiba serunya, ambil kemari garam-garam bata tersebut. Waktu itu, Santiong lo sekalian sudah menyadari kalau seluruh barang hadiah yang mereka persiapkan sudah timbul masalah. Sang keanki mengambil garam bata tersebut dari buntalan dan segera diangsurkan ke depan. Lho abiyau menerima garam bata itu, kemudian ujarnya kepada semua orang. Sekarang, garam ini akan kuadarkan kepada kalian, setiap orang boleh menjilat sekali. Mengapa harus begini? Aku ogah nona Kim yang jijik segera memprotes. Santiong lo segera menyambut ke garam bata itu seraya berkata, adik Kim tak usah mencoba, sedang yang lain lebih baik. Menuruti perkataan dari sobat lama ini untuk mencicipinya, siapa tahu akan mencicipi suatu rasa yang aneh. Maka setiap orang menjilat sekali pada garam bata tersebut. Aha, semua orang mengatakan bahwa itu garam bata asli. Tiba-tiba lo ho abiyau mengambil pisau belatinya dan memotong garam bata tersebut persis dari tengahnya, garam bata itu segera terpotong menjadi dua bagian. Kembali lo ho abiyau berkata, sekarang, silahkan setiap orang menjilat garam ini, cuma yang dijilat harus pada bagian yang kupotong barusan. Semua orang menurut dan menjilat pada bagian yang terpotong, dengan cepat semua orang merasakan kegetiran yang luar biasa. Saat itulah lo ho abiyau baru membeber semua kejadian seperti apa yang dia ketahui. Akhirnya dia menunjuk ke arah kedua puluhan batang lentera berlilin putih itu, ujarnya. Hankek sekalian, seandainya kalian mempercayai kalau lentera berlilin putih ini merupakan lentera asli, maka kalian benar-benar akan tertipu mentah-mentah dan mati secara penasaran. Nona Kim mengambil sebatang lilin kemudian diperhatikannya beberapa saat, kemudian serunya. Sudah jelas kalau lilin ini berkualitas tinggi. Ya, seperti juga garam bata tersebut, yang benar adalah barang setengah tulen setengah palsu kata lo ho abiyau sembari menuding ke arah garam bata itu. Betapapun lihainya Sang Kuan Ki, ternyata dia pun tidak berhasil menemukan penyakit dari lilin tersebut, katanya kemudian. Aku rasa tiada kemungkinan untuk memalsukan lilin ini. Lo ho abiyau segera menggelengkan kepalanya berulang kali, katanya. Lilin ini mempunyai ketinggian 5 inci dengan besar yang lumayan, pada lapisan 1 inci bagian atas, sekeliling lilin ini serta setengah inci bagian bawah memang dilapisi lilin dan kualitet paling baik, tapi 3 inci setengah yang berada di bagian tengah, justru diisi dengan obat peledak yang berkuatan dasyat. Lo ho abiyau menerangkan, oh, mengerti aku sekarang, seru Sang Kuan Ki Sok pintar, bila lilin ini disulut maka dalam seperminum teh pertama tak akan terjadi. Perubahan apa-apa tapi bila bagian 1 inci di atas sudah habis maka lilin itu akan segera meledak, besar benar Sok angerti pemuda itu. Salah, lo ho abiyau menggelengkan kepalanya, tidak sampai sehembusan napas setelah lilin itu disulut, obat peledaknya akan segera meledak, lo ho abiyau menjelaskan. Bukankah bagian atasnya masih terdapat lilin asli sepanjang 1 inci bantah Sang Kuan Ki sembari berkerut kening? Benar, tapi sumbu lilin justru dihubungkan langsung dengan pusat obat peledak, sehingga begitu bertemu api, sumbu itu akan terbakar langsung ke bawah. Apakah tidak meledak lilin itu bila sudah bertemu dengan api? Mokyau Jiu mengeritkan matanya berulang kali, ucapnya kemudian, Ah, tidak benar, bukankah Cheng Bun Keng telah mencoba sebatang di hadapan kami? Kenyataannya tidak meledak. Tanda tanya. Benar, karena lilin yang dicobakan di hadapan kalian tidak berisi obat peledak, melainkan sumbu biasa. Mendadak Santionglo berhenti, mengambil lilin dari tangan Nonakim kemudian berjalan menjauh langkah lebar, setelah meletakkan lilin itu di atas tanah ia berjalan balik. Kemudian digunakan kertas yang dibungkus dengan batu, kemudian disulut dengan api dan disentilkan ke ujung sumbu lilin tersebut. Tampaknya ia hendak membuktikan kebenaran cari ucapan mana. Di saat gerakan bunga api dari kertas tersebut jatuh di atas sumbu lilin itu terpancar sekilas cahaya aneh pada ujung lilin tadi menyusul. Kemudian terjadilah suatu ledakan dasyat yang menggetarkan seluruh jagat. Padahal jarak antara mereka dengan lilin tersebut masih sepuluh kaki lebih, namun hempasan pasir dan batu yang memancar keempat penjuru toh terasa menyayat badan. Bayangkan saja, seandainya puluhan lilin disulut bersama, apa yang bakal terjadi dengan kawanan jago tersebut? Mungkinkah tubuh mereka turut hancur musnah? Setelah meledak lewat Santionglo memeriksa kembali bekas ledakan tersebut, ternyata permukaan tanah itu melesak ke dalam tiga depa dengan lebar satu kaki. Akibat ledakan mana, betapa dasyatnya tenaga ledakan tersebut bisa dilihat dari sini. Berubah hebat para semuka Santionglo setelah menyaksikan kesemuanya itu, seandainya Lo Hoa Biao tidak memperingatkan mereka, sudah pasti dia bersama para jago lainnya akan mati tanpa tempat kubur. Dari sini, para jago pun semakin memahami betapa mengerikan dan kejamnya rencana dari Mao Tin Hang tersebut. Dalam kobaran api dendam yang menyala-nyala, para jago segera menyatakan solidaritasnya terhadap perjuangan Lo Hoa Biao sekalian bertiga dalam usahanya mencari balas. Dengan kehadiran Lo Hoa Biao dalam lombongan, maka mereka pun dapat terlepas dari keadaan orang buta menunggang kuda, menjelang saat beristirahat maka bersama-sama merundingkan suatu siasat bagus untuk menghadapi siasat busuk Mao Tin Hang selanjutnya. Orang Shimao itu terlalu jahat demikian Lo Hoa Biao berkata, Siapa tahu dia sedang bersembunyi dalam kegelapan barusan dan melihat jelas semua persoalan yang terjadi dalam selatular beracun akan tetapi dia bukan dewa, dengan mudah kita dapat menyelidiki hal tersebut. Tolong tanya bagaimana care untuk menyelidikinya? Lo Hoa Biao menuding bukit LM San di depan sana, kemudian ujarnya. Tak jauh setelah memasuki mulut bukit itu merupakan wilayah kekuasaan suku Biao berleher panjang, bila orang Shimao itu tidak mengetahui kejadian malam tadi, aku percaya dia pasti bermain setan lagi di hadapan kepala suku Biao berleher panjang L. Ehem, San Tiong lo manggut-manggut, setelah bermain setan, apa pula yang bisa dilakukan? Dengan kedudukanku sebagai seorang anggota suku Biao, 90% bisa kuduga kalau dia akan mengatakan garam yang di bawah hankek sekalian palsu, dengan begitu bila kepala suku Biao berleher panjang membuktikan kepalsuan garam tersebut, sudah pasti mereka akan menyerang kita. Untung kita sudah mengetahui tentang penyakit kain warna-warni tersebut, tentu saja kita tak akan mencari kesulitan buat diri sendiri asalkan kita kupas lapisan luar dari garam tersebut dan dihadiahkan kepada suku Biao berleher panjang, aku rasa hal ini sudah lebih dari cukup. Suatu akal bagus tiba-tiba melintas di dalam benak San Tiong lo, sambil tertawa segera ujarnya. Tidak usah, aku mempunyai sebuah care yang dapat membuat Mao Tin Hang mencari mampus buat diri sendiri, bisa membuat kepala suku Biao membencinya hingga merasuk ke tulang sum-sum. Tanda seru. Mendengar ucapan mana, Lu Hoa Biao menggelengkan kepalanya dengan wajah tidak percaya. Nona Kim juga segera bertanya. Engkau lo, care bagus apakah yang kau miliki? San Tiong lo hanya tertawa tanpa menjawab sebaliknya malah berkata kepada Lu Hoa Biao. Aku hanya ingin bertanya kepadamu, apakah rakyat suku Biao gemar dengan kain putih? Asai ada kain, mereka pasti senang, tapi lukisan manusia aneh dengan tinta hitam ini merupakan pantangan paling besar bagi anggota suku Biao berleher panjang, bila kau tak dapat mengemukakan alasannya dengan tepat terpaksa bersiap-siaplah untuk melangsungkan pertempuran berdarah. San Tiong lo segera tertawa. Kalau masalahnya hanya tinta hitam itu mah gampang untuk diselesaikan, aku jamin tak berbakal terjadi persoalan lagi. Oh oh oh, apakah Honkek bersedia menerangkan lebih jelas lagi? Tanda tanya pinta Lu Hoa Biao. San Tiong lo segera menggeleng. Sekarang, lebih baik jangan ditanyakan dulu, sampai waktunya apa yang ku katakan kepada kepala suku Biao berleher panjang. Tolong Sobat Tua Sudi menerjemahkan ke dalam bahasa suku Biao, tanggung tak berakal terjadi persoalan lagi. Namun Lu Hoa Biao masih tidak tenang, kembali serunya. Honkek persoalan ini menyangkut soal memati hidup. Tak usah khawatir, harap kau tak usah khawatir, kata San Tiong lo dengan suara tegas, aku tak akan menggunakan nyawaku sebagai bahan gurauan saja. Lu Hoa Biao kehabisan daya, terpaksa dia manggut-manggut. Sementara semua orang beristirahat, San Tiong lo mengeluarkan dua batang lilin berobat peledak itu kemudian dengan ujung jarinya secara berhati-hati sekali mengorek keluar sumbu peledak itu dan menuang keluar isi obat peledak yang masih tersisa di dalamnya. Semua orang memperhatikan tingkah lakunya, namun mereka hanya bisa melongo dan tak tahu apa gerangan yang sebenarnya terjadi. Ketika selesai bekerja, San Tiong lo memasukkan kedua batang lilin tersebut ke dalam sakunya. Kemudian dia berpesan kepada Hoa Ji agar menyimpan sisa lilin ke dalam buntalan dan digembol di atas punggung. Mendekati Lohor, salah seorang panglima perang andalan suku Biau berleher panjang yang bersama C.A. Aki dengan memimpin 60 orang prajurit tempurnya setengah menyambut setengah mengusur membawa San Tiong lo sekalian beserta Lohor Abyau dan Tarsi Saylah memasuki daerah mereka. Berhubung Lohor Abyau telah mengangkat sumpah berat oleh kepala suku dianggap sebagai sahabat dewa, sambutan yang diberikan arnat hormat dan berlebihan. Tarsi serta Sayai Aja diturut kecipratan sambutan yang berlebihan tersebut. Tapi berbeda sekali terhadap San Tiong lo sekalian, mereka dicurigai sebagai musuh. Terutama sekali Seng Dukun yang tak pernah berpisah dari sisi kepala sukunya, dengan sorot metu yang buas dia mengamati terus gerak-gerik San Tiong lo. Mula pertama, Lohor Abyau melakukan upacara persembahan lebih dulu terhadap dewa bertelinga besar dengan menggunakan darah segarnya. Seusai upacara, Lohor Abyau diterima sebagai tamu agung, dan saat itulah kepala suku baru menanyakan maksud kedatangan San Tiong lo. Dengan alasan hendak mencari bahan obat-obatan San Tiong lo mengatakan minta izin untuk lewat tempat tersebut, bahkan mengatakan ada hadiah hendak dipersembahkan. Menyusul kemudian, San Tiong lo mengeluarkan 30 batang garam bata serta kain putih tersebut. Ketika menyaksikan lukisan di atas kain putih tersebut, paras muka kepala suku segera berubah hebat, ditatapnya San Tiong Ngo dengan penuh kegusaran serentak dia melompat bangun agaknya bersiap sedia hendak menurunkan perintah penyerangan. Tapi San Tiong Ngo lewat penerjemahannya Lohor Abyau segera memberi penjelasan. Aku tahu kalau hal ini merupakan pantangan bagi suku kalian, sesungguhnya semuanya ini hasil perbuatan dari seorang Honkek Shimao, dia sengaja membuat rusak kain putih yang hendak ku persembahkan kepada kepala suku, agar kepala suku marah kepadanya. Tapi kepala suku tak usah khawatir, aku mempunyai care yang bagus untuk menghilangkan semua noda lukisan di atas kain itu, bahkan hilang lenyap tak membekas, bila kurang percaya, silahkan kepala suku menitahkan seseorang untuk mengambil sebaskom air, asal telah kubuktikan pasti kepala suku akan percaya. HMM, Honkek penipu dengus kepala suku. San Tiong Lo tertawa, dia mengeluarkan sebatang garam bata, kemudian ujarnya. Kepala suku sudah tahu kalau benda itu palsu, sengaja katanya. Benda apakah itu garam aneh? Kepala suku, segera berkerut kening, sambil memandang wajah Lohoa Biao yang baru saja menerjemahkan ucapan itu ke bahasa Biao dia berseru. Apa itu garam aneh? Belum pernah ku dengar. Ketika Lohoa Biao menanyakan hal ini kepada San Tiong Lo, tentu saja dia mengetahui maksud hati pemuda itu, bahkan sangat mengagumi kelihayan siasatnya. Maka sambil berlagak rahasia, ujarnya kepada kepala suku, harap kepala suku mengambil dua buah kantung, sekalian. Persiapkan air sebaskom, sebentar segala sesuatunya akan menjadi. Jelas. Kepala suku berpaling ke arah Seng Dukun dengan itu segera mengangguk sambil mengulap kantangnya. Dua buah kantung kulit dan sebaskom air segera dipersiapkan orang dalam waktu singkat. San Tiong Lo meminjam pisau miliki Lohoa Biao, kemudian tanpa mengucapkan sepatah katapun dia memotong lapisan garam yang asli menjadi 30 potong dan disimpan ke dalam sebuah kantung. Sedangkan bagian yang terasa getir, sebangsa bahan pemutih itu ke dalam baskom berisi air. Dengan cepat bahan pemutih yang terasa getir itu larut ke dalam air dan merata, maka San Tiong Lo segera turun tangan menceburkan kain-kain yang kotor tadi ke dalam air yang telah dicampur dengan bahan pemutih tersebut. Suatu kejadian yang mungkin dianggap ajaib pun segera berlangsung di hadapan segenap suku Biao berleher panjang yang hadir di sana. Setelah direndam dan dicuci di dalam air baskom tersebut, lukisan hitam yang mengotori kain putih tadi menjadi bilang lenyap sebagai gantinya kain itu putih bersih kembali. Maka San Tiong Lo segera memberi tanda kepada H.O. Uji, mereka bersama-sama membentangkan kain putih itu. Kain putih itu nampaknya bertambah putih, sedang noda hitam tadi lenyap tak berbekas. Bagi kita, mungkin kejadian tersebut merupakan sesuatu yang wajar karena bekerjanya bahan kimia, lain halnya di mata suku Biao berleher panjang yang mesih terpencil hidupnya dan belum berkembang pengetahuannya itu, peristiwa mana segera dianggap oleh semua orang sebagai suatu peristiwa yang sangat ajaib. Maka sedari kepala sukunya sampai ke anak buahnya, mereka bersama-sama menjerit kaget. Terutama sekali Seng Dukun tersebut, untuk beberapa saat lamanya dia sampai tidak mampu untuk mengucapkan sepatah katapun. Menggunakan kesempatan inilah, Laho Abiao segera berkata kepada kepala suku. Harap menitahkan orang untuk mengeluarkan kain itu dan dijemur di atas teriknya matahari. Setelah kepala suku menurunkan perintah, Laho Abiao menuding lagi isi kantung yang lain sembelari berkata, Apakah kepala suku dan Dukun tidak mencoba dulu isi kantung tersebut? Coba dirasakan besarkah garam atau bukan? Dukun yang licik segera menitahkan beberapa orang rakyatnya untuk mencoba. Ketika selesai mencoba, orang-orang itu segera bersorak-sorai dengan gerangnya. Tak menunggu pertanyaan dari kepala suku Laho Abiao segera berkata lagi kepada para rakyat suku Biao tersebut. Inilah hadiah yang dibawa para Hankek ini untuk kepala suku serta semua orang, namanya Garamaneh, pada lapisan luar berisi garam dan bisa dimakan, sedangkan bagian yang dalam bisa digunakan untuk membersihkan semua noda kotor. Oleh karena Hankek khawatir semua orang itu mengerti cara memakai benda bagus ini, lagi pula tahu kalau ada orang jahat si Mao yang ingin mengacau secara diam-diam, maka kami sengaja membagi dulu benda-benda tersebut agar kalau jangan salah pakai. Sejak kini, apalagi kalian ingin menggunakan garam, maka ambillah dari dalam kantung ini, sebaliknya bila ingin mencuci kain yang kotor maka gunakanlah lapisan yang di dalamnya, nah sekarang ambillah benda-benda tersebut. Laho Abiao menjelaskan hal ini itu dengan menggunakan bahasa suku Biao, apalagi dia pun berada dalam status utusan dewa yang sedang melakukan sumpah berat, tentu saja perkataannya dipercayai setiap orang. Dengan begitu rencana busuk dari Mao Tin Hang pun lagi-lagi mengalami kegagalan total. Pagi tadi, San Tiong Lo telah melangsungkan perundingan yang cukup mendalam dengan Laho Abiao, kini San Tiong Lo memberi tanda kepadanya dan Laho Abiao segera manggut-manggut tanda mengerti. Ketika para suku Biao tersebut telah menggotong pergi garam dan bahan pemutih tersebut Laho Abiao berkata lagi kepada kepala suku. Kepala suku, aku dengar orang berkata di tempat dewa agung berdiam terdapat sebuah batu besar yang menghalangi jalanan sehingga perjalanan menuju ke situ agak terganggu, benarkah demikian? Benar, batu itu menjengkelkan kepalanya suku mengangguk. Mengapa tidak disingkirkan saja? Kepalanya suku memandang sekejap ke arah Laho Abiao, kemudian sahutnya cepat. Disingkirkan? Utusan dewa, kau tidak tahu batu itu tingginya dua kaki dengan lebar satu kaki, beratnya bukan kepalang, tenaga lelaki sebanyak dua tiga puluh orang pun belum tentu sanggup untuk menyingkirkannya. Oh oh, bagaimana kalau tenaganya diperbanyak dengan cepat kepala suku menggeleng? Apa gunanya jalanan itu? Lebarnya dua kaki, disingkirkan ke kiri juga menyumbat jalan, begitu pula ke arah kanan, kecuali kalau memiliki tenaga yang dasyat seperti dewa agung yang bisa meledakan batu itu sehingga hancur berkeping-keping. Laho Abiao sengaja berkerut kening, kemudian ujarnya. Kepala suku sekembali aku dari gua pek HN Atong nanti, pertama-tama akan kugunakan lengan kiriku untuk mempersembahkan dewa agung di sini, bila jalanannya kurang lebar, mungkin dewa agung akan melimpahkan kemarahannya kepada kami. Kepala suku itu tak takut langit tidak takut bumi, tetapi dia takut sekali dengan batu berbentuk kepala manusia yang tingginya beberapa kaki itu, di atas batu besar TTEU terdapat tonjolan batu lain seperti telinga besar, dari sinilah munculnya asal-usulnya dewa bertelinga besar itu. Mendengar ucapan dari Laho Abiao tersebut, terutama tentang kemungkinan marahnya seng dewa, paras muka kepala suku itu kontan saja berubah hebat. Melihat hal mana, Laho Abiao menjadi gembira setengah mati, segera ujarnya lagi. Bukankah dukun kalian memiliki kemampuan yang luar biasa? Dia pasti punya akal. Seng dukun menjadi melongot, ucapan tersebut benar-benar membuatnya mati kutu dan ketakutan setengah mati. Akhirnya dengan metu yang gugup dia celingukan ke sana kemari, jelas kalau hatinya sedang kalut. Tampaknya kepala suku menganggap ucapan tersebut masuk di akal kepada seng dukun segera serunya. Kau pernah berkata kalau memiliki kepandayan yang biasa seperti dewa agung, nah sepantasnya bila kau yang melaksanakan pekerjaan ini. Seng dukun hanya berdiri bodoh, untuk beberapa saat lamanya dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Dengan cepat Laho Abiao mendekati dukun itu, kemudian bisiknya. SSTT, Han Kek Shisan itu mempunyai kemampuan dan kekuatan untuk membantumu. Mari ikut aku, asal dia bersedia membantumu. Urusan pasti beres, cuma setelah itu kau harus menuruti perkataannya. Dukun itu menjadi sangat gembira, bersama Laho Abiao mereka menghampiri San Tionglo. Dua orang itu segera berunding dengan suara rendah, akhirnya dukun itu memperoleh janji dan merasa, bukan saja ia tidak menengganggu San Tionglo sekalian, bahkan-bahkan sikapnya malah sangat menaruh hormat. Sesudah mendapat petunjuk dari Laho Abiao, dukun itu kembali ke samping kepala sukunya dan berkata, Aku akan melakukannya, tengah malam nanti harap kepala suku dan segenap rakyat kita datang menyaksikan kelihayanku. Tengah malam itu, semua rakyat suku Biao berleher panjang telah berkumpul. Dukun itu sambil membawa sebuah tongkat pendek berwarna putih, yang sebenarnya cuma sepasang kayu biasa melompat dan menari di seputar batu raksasa itu bagaikan orang gila, sebentar tertawa sebentar menangis dia bersandiwara terus. Bahkan sambil memainkan peranannya, tiada hentinya dia memandang ke arah Laho Abiao sambil menunggu tanda darinya. Mereka telah berjanji, Bila Laho Abiao bangkit berdiri maka dia akan menuding ke arah batu cadas raksasa tersebut dengan kayu putihnya, sedangkan kejadian selanjutnya bukan urusannya karena semuanya sudah diaturkan orang lain. Begitulah dalam mencak-mencaknya macam orang kesurupan, mendadak dia melihat Laho Abiao memberi kode rahasia. Serentak dia berhenti menari, kemudian sambil memicinkan matanya dia berlagak seakan-akan sedang berdoa untuk memohon kekuatan sakti dari para dewa. Padahal dia sedang menantikan kode rahasia berikutnya dari Laho Abiao, dia khawatir salah waktu dalam adegannya. Mendadak Laho Abiao bangkit berdiri inilah kode rahasia yang sedang dinanti-nantikan. Cepat si dukun menjerit sekeras-kerasnya, kemudian tongkat di tangan kirinya ditudingkan ke arah batu cadas tersebut. Menyusul kemudian kayu di tangan kanannya turut ditudingkan ke arah batu cadas yang berada di kejauhan. Segenap rakyat suku Biao berleher pacang segera membelalakan matanya lebar-lebar sambil mengawasi semua gerak gerik dukunnya. Kekuatan sakti, Kekuatan sakti titik Kekuatan sakti yang tiada taranya. Terdengar dua kali ledakan dasyat yaak menggetarkan seluruh jagat, bersamaan dengan digetarkannya sepasang tongkat di kiri kanan tangan dukun itu ledakan keras bergema. Lalu setelah ledakan tersebut lewat, batu cadas raksasa yang selama ini menyumbat jalan pun turut hilang lenyap hingga tak berbekas. Maka sorak-sorai yang gegap gempita pun berkumandang memecahkan keheningan, semua orang makin menganggap dukunnya mahasakti dan melebih dewa. Tentu saja Seng Dukun itu seorang yang mengetahui keadaan yang sesungguhnya, rasa terima kasih dan hormatnya kepada Santionglo pun semakin berlipat ganda.